Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Di pagi yang Tuhan kuduskan bagi kita semua Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat Dan selalu berada dalam perlindungan kasih Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini Mari kita memulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Membersyukur dan berterima kasih untuk hari yang Tuhan kuduskan bagi kami Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam istrat kami sepanjang malam Dan pagi ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu Bahasai kami dengan kuasa roh kudus-Mu agar firman-Mu dapat kami teladani Dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini Terima kasih Tuhan Membunuhkan salah dan dosa kami Dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Bapak Ibu firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini Terambil dari Kitab Hagai Pasal 2 Ayat 1-10 Hagai Pasal 2 Ayat 1-10 Firman Tuhan berbunyi demikian Kemegahan Baik suci yang baru Pada tahun yang kedua sezaman Raja Darius Dalam bulan yang ketujuh Pada tanggal 21 bulan itu Datanglah firman Tuhan dengan Rantaraan Nabi Hagai Bunyinya Katakanlah kepada Serbabel bin Seltyel Upati Yehuda Dan kepada Yuswa bin Yusadak Imam Besar Dan kepada Selebihnya dari bangsa itu Demikian Masih adakah diantara kamu Yang telah melihat rumah ini Dalam kemegahannya Semula Dan bagaimanakah kamu lihat Keadaannya sekarang Bukankah keadaannya di matamu Seperti tidak ada artinya Tapi sekarang Kuatkanlah hatimu Hai Zerubabel Demikianlah firman Tuhan Kuatkanlah hatimu Hai Yuswa bin Yusadak Imam Besar Kuatkanlah hatimu Hai segala rakyat negeri Demikianlah firman Tuhan Bekerjalah Sebab aku ini Menyertai kamu Demikian firman Tuhan Semesta alam Sesuai dengan janji Yang telah kuikat dengan kamu Pada waktu kamu keluar dari Mesir Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu Janganlah takut Sebab Beginilah firman Tuhan Semesta alam Sedikit waktu lagi Maka aku akan Menggoncangkan langit Dan bumi Laut Dan darat Aku akan menggoncangkan Segala bangsa Sehingga Barang yang indah-indah Kepunyaan segala bangsa Datang mengalir Maka aku akan Memenuhi rumah ini Dengan kemegahan Firman Tuhan Semesta alam Kepunyaankulah Perak Dan kepunyaankulah Emas Demikian firman Tuhan Semesta alam Apun rumah ini Kemegahannya Yang kemudian akan Melebihi Kemegahannya Yang semula Firman Tuhan Semesta alam Dan di tempat ini Aku akan memberi Damai sejahtera Demikianlah Firman Tuhan Semesta alam Amin Bapak Ibu Tempat Renungan Harian Toraja Kita pada hari ini Berdasarkan pada Pembacaan kita Dari Kitab Hage Pasal 2 Ayat 1 Sampai 10 Adalah Just do it Karang tangmi Sebuah londe Toraja Tentang kerja Mengatakan Boi tang bilat Tang pisau Tang darun Tang panusuk Raka sang pulau Kusedani Kupaku Tidak ada Sembilu Pun pisau Tidak ada Jarum Nihil Atau penusuk Atau jarum Ukuran besar Di tangankulah Letak mujurku Bantun itu Dipahami bahwa Dalam keterbatasan Masib seseorang Ada Pada tangannya Masib baik Tergugah Saat kita bekerja Kendati kita terbatas Saat Serubabel Dan Sisa Israel Kemari Dari Pembuangan Kampung Dan sumber daya Terbatas Selain itu Ada banyak hal Yang menghambat mereka Misalnya Lesunya semangat Orang Israel Yang kemali Dari pembuangan Untuk mendirikan Baik Allah Dan lebih peduli Pada rumah-rumah mereka Ada juga Keraguan bahwa Baik Allah Kedua ini Tidak akan lebih Megadar Yang pertama Di sisi lain Ada gangguan Dari orang-orang Yang tinggal Di tanah Israel Sama Israel Berada di pembuangan Mereka menghambat Dan menghasut Israel Tempatnya Mereka takut Israel akan jaya lagi Pendati demikian Hagai berkata Bahwa Israel Harus kuat Dan Terus bekerjalah Sebab Allah Beserta mereka Dan ia berfirman Rohku akan tetap Tinggal di tengah-tengah kamu Janganlah takut Hagai meyakini Israel Bahwa Allah Hadir dalam pekerjaan mereka Dan memberkatinya Dengan rohnya Hasil positif Dari kerja yang keras Mereka Pasti terjamin Pendati Banyak raguan Dan hambatan Mungkin Kita cemas Saat kurang cemerlangnya Performa kerja Namun Bekerjalah Sebab Tuhan Menjamin rohnya Bersama Kita Di medsus yang dikerjakan Akan menjadi tempat Allah Memberikan damai sejahtera Atau shalom Begitupun dengan Pekerjaan kita Just do it Kerjakan saja Karena disanalah Allah akan mencurahkan Damai sejahteranya Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita berdoa Ungkapan syukur Dan terima kasih Kami panyatkan Kepada Tuhan Atas kasih setia Dan penyertaan Kepada kami Terima kasih Atas firmanmu Yang hadir Di pagi hari ini Biarlah segala pekerjaan Yang akan kami kerjakan Pada hari ini Tidak perlu cemas Sebab Tuhan Menjamin rohnya Bersama kita Dalam segala pekerjaan Yang kita kerjakan Pada hari ini Kami berdoa Untuk kehidupan kami Masing-masing Dalam keluarga kami Kami berdoa Untuk orang tua kami Dalam masa tua Semoga tetap diberi kesehatan Dan juga berdoa Untuk anak-anak kami Dalam masa pertemuan Dan dalam masa pendidikan mereka Terima kasih Tuhan Berhati dan lindungi kami Semua Tuhan Dalam menjalankan Segala pekerjaan kami hari ini Ini doa kami Tuhan Menampunkan segala Salah dan rusak Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus Selamat kami Amin Bapak Ibu Saudara saudari Demikian renungan Hari yang terlajar kita Pada hari ini Tuhan Yesus Kiranya menyertai kita semua Dalam berkarya Sepanjang hari ini Salam Selamat menikmati